Perhatikan baik-baik, nanti Sheikh, nah ini yang saya sebut Sheikh Adil bin Tahir al-Muqbil, ini buhul-buhul, ya, sihir selalu ada seperti ini, sihir selalu ada buhul-buhul seperti ini, selalu ada ikatan-ikatan yang dijampi-jampi, ya, dan berbagai macam bentuknya, sihir selalu ada seperti ini, baik dari benang, ataupun dari kain, bahkan kadang-kadang dari rambut, saya ketika di Damam, banyak sekali majikan-majikan yang berstatus Arab Saudi, berkeluar negara-negara Arab Saudi, mereka bawa ini, ya, yang dilakukan oleh tenaga kerja-tenaga kerja kalian, yaitu rambut-rambut diikat-ikat, ya, rambut bayangkan diikat, ya, diikat, itu kan kecil sekali, maka, subhanallah dengan izin Allah, dan ini saya rasakan sendiri, kita yakin baca surah Al-Fatihah, kemudian surat, ya, maka itu rambut yang kecil-kecil itu terbuka, ya, silahkan yang lain, perhatikan ini bapak ibu saudara-saudari sekalian, diperbesar, ini yang saya sebut, perbuatan sihir, sihir itu pasti selalu ada prakteknya, dan ini dia, yang berkaitan dengan, yang berkaitan dengan si pasien, ini kopiah, ya, kopiah di dalamnya semua rambut satu keluarga, jadi satu keluarga kena sihir, disihir dengan rambut, rambut-rambut semuanya dijampi-jampi diikat satu-satu, ya, diikat satu-satu, dan ini adalah pembalut wanita, yang nanti di dalamnya akan terlihat, kita akan lihat bersama, bagaimana dia menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran, diantaranya, ayat suci Al-Quran yang paling mulia, apa itu ayat suci Al-Quran yang paling mulia, ayat, kursi, surat Al-Baqarah, ayat 255, ya, dengan darah haid, kita akan lihat nantinya, nah ini semuanya adalah praktek sihir, ya, dan seperti yang saya katakan tadi, selalu ada buhul-buhulnya, buhul itu harus dibuka, ya, harus dibuka, sebelumnya tentunya harus didapatkan, nah cara mendapatkannya tadi, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah, agar Allah menunjukkan di mana buhul itu, ya, nah ini harus dibuka satu-satu, biasanya ada jarumnya, biasanya ada ikatan-ikatan benangnya, kemudian lihat, dia pakai plastik di situ, kenapa pakai plastik? karena plastik susah untuk hancurnya, seperti yang saya katakan, buhul ini nanti diletakkan pada tempat-tempat yang jarang dijamah oleh manusia, karena kalau terjamah, kemudian hancur, maka pengaruh sihirnya hancur dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, makanya nanti kita akan lihat, ya, kita akan lihat, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana sihir tersebut, atau praktek sihir, buhul-buhul itu disimpan di tempat-tempat terpencil, disimpan di tempat-tempat terpencil, nah ini rambut, ya, sampai anak kecil disebutkan dalam cerita ini, ini syekh bercerita, syekh Adil tadi bercerita, bahwasannya sampai anak yang tujuh tahun kena sihir, semua rambut dari keluarga tersebut, maka perhatikan, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, barang-barang yang kental dengan tubuh kita, kalau seandainya ada orang yang hasat, iri dengan kita, jaga baik-baik, jangan sampai dikenakan, jangan sampai diberikan seenaknya, ini juga rambut, dan lihat rambutnya agak tipis, menunjukkan bahwasannya ini adalah rambut dari anak kecil, ya, rambut dari anak kecil, karena disebutkan dalam riwayat, dalam cerita ini, bahwasannya mereka mendapati satu keluarga kena sihir, mungkin agak dipercepat sedikit, saya ingin memperlihatkan bagaimana, ya, ini sama saja, ya, ini, nah, ini yang saya katakan bahwasannya, darah haid ditulis, ayat kursi ditulis dengan darah haid, ayat kursi ditulis dengan apa? darah haid, dan sihir tidak akan pernah manjur, kecuali, dia harus menghinakan ajaran Islam, silahkan film yang lain, hapus dulu, ya, ini, contoh sihir, seperti yang saya katakan, sihir itu akan disimpan, praktek sihirnya itu disimpan di tempat-tempat yang, susah untuk dijamah oleh manusia, seperti ini, ya, di rumah, yang sudah kosong, yang tidak dihuni lagi, maka diletakkan di situ sihirnya, nah, kemudian juga lihat, disimpan pada, aluminium foil, kenapa aluminium foil? karena susah untuk hancurnya, ya, kertas aluminium foil ini, susah untuk hancurnya, karena pengaruh sihir akan masih berlaku selama buhul-buhul itu ada, makanya bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sambil sembari melihat filmnya, saya katakan, tanda-tanda tukang sihir, dukun, santet, apapun statusnya di masyarakat, entah itu dia ustad, kiai, tuan guru agama, tanda yang pertama adalah, ketika bertanya tentang nama, dan nama ibu, nama dan nama ibu, kenapa nama dan nama ibu? karena nama ibu, kenapa tidak ditanya nama bapak? karena ketika seseorang, misalkan Ahmad bin, ibu saya namanya Nur Saadah, Ahmad bin Nur Saadah misalkan, itu berarti dia sudah menghinakan dirinya, berarti dia tidak punya bapak, berarti dia anak zina, itu sebabnya kenapa bertanya tentang nama ibu, ini yang pertama, yang kedua, minta sesuatu yang berkaitan dengan tubuh kita, pakaian dalam, rambut, sisir, apa saja, pembalut dada bagi perempuan, apa saja, yang berkaitan dengan tubuh, ini tanda-tanda tukang sihir dan dukun, silahkan film yang lain, tanda sihirnya, tukang sihir dan dukun yang ketiga, yaitu, memberikan sesuatu yang ditanam, di dalam rumah, atau, di belakang rumah, ataupun, di depan rumah, apa saja yang ditanam, dikubur, entah itu, pohon, entah itu, apa saja, maka ini termasuk daripada, tukang sihir, ataupun dukun, nah perhatikan, ini raja, ya, ini yang saya sebut raja, jangan terkecoh, dengan, tulisan-tulisan Arab, ya, semuanya ini raja, jangan terkecoh dengan, ada al-fatihahnya, ada Allah Muhammadnya, ada nanti Abu Bakar, as-siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, lingkaran-lingkaran begitu, kemudian ada bintang, betul apa betul, pernah lihat seperti itu, ya, itu adalah raja, itu sihir, siapa, siapa yang memberi seperti itu, apapun status yang di masyarakat, entah itu dia ustad, kiai, Tuan Guru, Habib, atau apapun, itu pasti tukang sihir, itu arraf atau kahin, ya, ini para ikhwah yang dirahmati, ala Allah subhanahu wa ta'ala, ini juga, hal-hal yang digantung, biasanya digantung di rumah, digantung di mobil, digantung di sepeda motor, digantung di toko, ini digantung di badan, ya, gesper, semua jimat yang digantung, Rasulullah s.a.w. bersabda, man allaka tamimatan faqat asrah, barang siapa, hadis riwayat imam ahmad, barang siapa, yang menggantung jimat, tamimah itu adalah, anak-anak kecil, yang diberi, kalung-kalung gelang-gelang hitam, ada gak disini adatnya, nah itu, itu tamimah namanya, asal hukum, asal makna tamimah itu, anak-anak kecil, yang dikasih, apa, kumpulan-kumpulan benang-benang hitam, digelangkan, ataupun di kalungkan, ataupun digelangkan kaki, itu namanya tamimah, Rasulullah s.a.w. bersabda, man allaka tamimatan faqat asrah, lihat, bentuk-bentuk tamimah bermacam-macam, lihat disini, Sheikh menyebutkan, memperlihatkan bentuk-bentuk tamimah, seperti ini, ini tamimah, yang biasa, ya betul kan kita lihat, biasanya di tengah-tengah masyarakat terjadi ini, ini tamimah, barang siapa, yang menggantungkan jimat, tamimah, maka dia telah berbuat kesyirikan, dan termasuk tamimah, jimat adalah memakai susuk, termasuk tamimah, jimat adalah memakai susuk, dan bapak ibu saudara saudari, yang dimuliakan oleh Allah, demi Allah, saya pernah, kajian di hadapan ibu-ibu TKW, di Arab Saudi, ketika membahas tentang tauhid, saya sebutkan ayat-ayat suci Al-Quran, hadith Rasul, ada seorang ibu bangun, Ustaz, saya mau nanya, bu tunggu bu, materi saya belum selesai, enggak Ustaz, saya mau nanya, sekarang sudah terasa panas sekali perut saya, dan pipi saya, emang kenapa bu, saya sebelum ke Arab Saudi, saya pakai susuk Ustaz, ini bukti bahwa saya, susuk bukan memberikan manfaat, malah memberikan mubarak, dan apabila ada orang yang memakai susuk, harus dikeluarkan, harus dikeluarkan, itu cara bertobat dia, nah ini juga tamima, ditulis pada tulisan-tulisan kertas, biasanya disimpan, di dompet, saya juga banyak dapati kawan-kawan tenaga kerja Indonesia, yang bertobat, setelah saya ceritakan seperti ini, mereka satu-satu mengeluarkan dari dompetnya, ini Ustaz, saya bawa dari Indonesia, ini Ustaz, saya bawa dari Indonesia, ada yang tertulis, pakai bahasa Arab, agar kamu disenangi orang, baca surat Al-Fatihah, sembilan kali, tanpa nafas, sanggup pak, ya, ya silahkan film yang lain, nah ini cincin-cincin, perhatikan Bapak Ibu yang dikasih cincin, jangan-jangan disitu ada sihirnya, ya, jangan-jangan disitu, nah ini yang saya sebutkan tadi, bahwasannya, sihir, prakteknya, disimpan pada tempat-tempat yang susah dijamau oleh manusia, lihat, ini padang pasir, nah pertanyaannya, polisi keagamaan Arab Saudi, dapat dari mana informasi ini, maka dapatnya mereka nangkap dulu tukang sirnya, diintegrasi, baru mereka ngaku, oh saya di daerah ini, cari saja di sana, dicari oleh mereka, dapat, lihat, dalam sekali, dan subhanallah di Arab Saudi itu ya, menggali kubur, pakai baju seperti saya, main bola, pakai baju juga seperti saya, sekolah juga bajunya gamis, istiqomah sekali coba, memang bajunya itu saja, ya, lihat, apa yang mereka dapatkan, dalam sekali ini, dan makanya tercelak sekali orang yang melakukan perbuatan sihir, untuk seperti ini saja, mereka, tujuannya adalah, memisahkan keluarga, membuat istri menjadi benci kepada suami, membuat anak tidak suka kepada orang tuanya, makanya doa, orang yang kena sihir, orang yang terwalimi, kabul, maka bertobatlah, yang pernah melakukan kesihiran, dan juga dukun, santet, pelet, lihat, apa yang mereka dapatkan, ya, kaleng, susu, kemudian dikeluarkan prakteknya dari dalam, lihat, ya, sangat susah, hanya untuk mencelakakan kaum muslim, membuat sesuatu yang susah, ini kenapa dilakukan seperti itu, pakai kaleng, pakai plastik, lihat, plastiknya berapa kali lipat, agar tidak hancur, seperti yang saya katakan, kapan dia hancur, maka pengaruh sihirnya akan hancur, kapan hancur, pengaruh sihirnya akan apa, akan hancur, lihat, ya, dibuka, ini juga sulit membukanya, karena pakai lakban, kemudian di bawah lakban ada plastik, nanti ternyata di belakang beberapa plastik itu apa, coba kita lihat, plastik lagi, ya, terakhir plastik lagi, kemudian ternyata yang mereka dapatkan adalah, kepala ikan, mungkin ikan tongkol kali, padahal enak digoreng tuh, dan saya ingat, salah satu ciri pengobatan alternatif yang keliru adalah, misalkan telur dirajah-rajah, kemudian dipindahkan penyakit dari tubuh kemana, ke telur, ini adalah sihir, ini adalah sihir, kambing yang asalnya adem ayam, ya, kemudian dipindahkan penyakit ke kambing, ini adalah sihir, dan juga penganiayaan terhadap kambing, mendingan disembleh, kemudian dijadikan gulai kambing, ya, ini adalah pengobatan secara sihir, lihat, itu kepala ikan, dan selalu seperti, selalu ada ikatan-ikatannya, selalu ada tali-talinya, ya, ada tali-talinya yang mengikat, dan itulah yang disebut dengan buhul-buhul, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan percaya, yang bisa memindahkan penyakit telur, yang asalnya bisa digoreng, bisa dimakan, bisa didadar, bisa di mata sapi, ini dipindahkan penyakit, kemudian ketika dipecah, kelihatan darahnya, kelihatan kotorannya, itu sihir, ya, itu sihir, tidak ada keraguan di dalamnya, kenapa? karena itu memakai rajah-raja, itu sihir, meskipun Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, itu manjur, meskipun yang diobati ternyata sembuh, bukan ukuran, ya, nah lihat, itu buhulnya, ya, ini terdapat buhulnya, lihat, harus dibuka Pak, meskipun benangnya kecil, harus dibuka, dan tentunya ketika membuka, dan saya sudah mencobanya, dengan yakin kita baca, surat Al-Fatiha, kul a'udhu birabbil falam, kul a'udhu birabbil nas, maka insya Allah akan terbuka, setelah terbuka, dimusnahkan, dibakar, maka insya Allah akan hancur, apa, pengaruh sihir tersebut, ya, silahkan yang lain, tentang apa lagi yang lain, kalau tidak, kita masuk kepada pertanyaan, yang terakhir, yang terakhir, yang ada baju merah itu, kita melihat dukun itu, nah ini yang saya ceritakan, dukun, yang tadi ditangkap, yang katanya, kenapa kamu menangis, karena saya punya jin, kok gak beritahu saya, saya ditangkap, ini orangnya, ya, dan lihat, pengorbanan, penyembahan diri, dia kepada jin, lihat dia memakai, dan ini Syekh Adil bin Tahir al-Muqbil, ya, beliau, mudah-mudahan termasuk orang yang, diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sangat berani berhadapan dengan dukun seperti ini, dan memang tidak perlu kita takut, Allah berfirman, وَلَا يُفْلِحُ السَّهِرُ حَيْثُ أَتَى, para tukang sihir tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah menang, apapun yang dia lakukan, lihat, dia memukul-mukul dirinya sendiri dengan cambuk, inilah pengorbanan diri dia kepada jin, ya, memukul-mukul dirinya dengan cambuk, itulah pengorbanan dirinya kepada jin, nanti akan diperlihatkan bagaimana tata-tata cara sujud dia kepada jin, semua peribadatan dia kepada jin, dan jin tidak lepas dari kemenyan, kemudian dia memukul-mukulkan, dengan juga buntut, ataupun ekor dari kuda, nah ini adalah ekor dari kuda, dia pukul-pukulkan ke tubuhnya, sebagai pengorbanan diri kepada jin, ya agak dipercepat, kita ingin melihat dia sujud, kemudian, terus, ya terus, terus, perhatikan, nah ini, ini adalah bekas menyembelih dia, jadi, Sheikh bercerita, bahwasannya, ini kamar bau busuk, kenapa? karena dia menyembelih ayam di dalam situ, sebagai penyembelian kepada jin, ya, dan kamar ini bau sangat busuk, lihat bekas-bekas darahnya, kamar ini sangat busuk, terakhir, kita perlihatkan dia sujud kepada jin, ya sebentar, nah ini contoh, sujud dia kepada jin, ya, sujud dia kepada, kepada jin, inilah, kira-kira, pengajian tentang, lebih mengenal dunia sihir dan perdukunan, dan bapak ibu, saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan setelah ini, tidak ada lagi dari kaum muslim, yang, kalau kepepet, saya katakan, di akhir kajian ini, apapun, yang menimpa kita, musibah apapun, yang menimpa kita, maka jangan pernah meminta, kecuali kepada Allah, subhanahu wa ta'ala,